Halo Halo sobat Mama CS hari ini Mama CS mau bikin kimbap kimbap tuh bahasa koreanya kalau bahasa Jepangnya sushi sebenarnya isinya boleh macam-macam boleh bulgogi nah ini kebetulan Mama CS pakai ini aja sticky chicken nugget yang bentuknya stick terus nasinya Mama CS tuh marinasi dulu pakai cuka apel sama ini gula nanti buat campuran di nasinya di nasinya biar ada ada rasa asam manisnya gitu ya kita larutkan dulu sama gulanya nanti kita tuang nasi ini nasi masih masih panas cari nasi yang full-bener pulen wangi ini kita larutkan dulu ya ini udah hampir larut ya gulanya hingga papa masih tinggal dikit-dikit nanti ini kan nasinya panas nanti dia larut di dalam nasi satu wangi ini dikit-dikit dikit-dikit aduk aduk rata jangan terlalu banyak sih cuman buat ada ada wanginya aja sama kita rasa asam manis sedikit ini ditambahin minyak wijen juga boleh yang harusnya memulai nanti kita rebus wortelnya ya Nah wortelnya nanti diaduk dipakaiin cuka sama gula ini juga jadi jadi ada ada rasa ada rasa juga wortelnya kita coba cicip ya udah rasa belum sedikit lagi nanti kita diamin dulu sebentar kita rebus kita rebus wortelnya dulu ya ini wortelnya nanti telurnya di dadar terus kita goreng sticknya kita panaskan ini dulu ya airnya ya terbus aja ini kita panaskan airnya dulu memakan kompornya tunggu mendidih nanti kita masukin wortelnya sambil nunggu ini kita goreng fiesta chicken sticknya kita goreng dadarnya dulu deh sambil nunggu airnya mendidih untuk merebus wortelnya kita goreng kita dadar jadi nanti wajar memakai goreng dadar telur ini bisa goreng fiesta ini ini airnya udah mendidih ya kita masukkan wortelnya kita masak matangnya kasih minyak sedikit buat dadar oke kita masukkan telur semuanya aja deh nanti kita lebar-lebaring selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita goreng sticknya ini selamat menikmati 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 ini wortel udah mateng boleh dikasih larutan tadi itu cuka alkohol sama gula udah siap nih Oh ya ini nasinya boleh kasih ini ya apa namanya minyak wijen saya pakai minyak wijen di kumki dikit aja sih selera tapi boleh nggak pakai juga nggak papa pada lebih-lebih harum minyak wijen kalau nggak suka nggak usah Oke ini semua bahan-bahan dah siap tinggal kita gulung ya nih Oke yang siwit yang begini lembaran ini kan ada teksturnya nih yang ini lebih-lebih kasar ini lebih halus yang lebih halus itu di bawah untuk bagian luar yang kasar tuh di dalam kita masukkan nasinya jadi rata-ratain gitu rata-ratain ini telur dadar dadar dua oke bisa digulung di ujungnya ini biasanya di kolom-model rekatinnya pakai 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 air air biasa aja boleh nggak apa-apa itu cuma untuk pekatin nasinya keluar kering nasinya nempel kembali ngelir rekap-rekap begini kencangin oke jadi deh ini gimbap ini gimbapnya udah jadi kita bisa mempotong tapi bisa kita olesin minyak dulu ya olesin minyak oles-polesin nih bisanya udah berminyak ambil cuman pakai dalamnya cuma tiga bahan aja kayak gini udah cukup kalau menurut mama CS ya nggak suka terlalu banyak isi oke nanti kita mau potong dulu semuanya selamat mencoba thank you for watching mayonis pakai cabai tunggu 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 corak terus mayonis Bila ini mah snek berat